Halo guys, kali ini aku bersama dengan praktisi Naturopati Ya, ini terkait, apa namanya, kolesterol ya Kolesterol tuh bagaimana caranya menghilangkan nih Kebanyakan kolesterol saya sendiri pernah beberapa kali itu Kalau sebenarnya di atas 200, sampai 260an gitu ya Pasti rasanya agak pusing gitu Jadi, ini saya bersama dengan ahli Naturopati Dia akan menjelaskan sebaiknya kolesterol itu sebenarnya dengan mudah bisa dihilangkan dengan apa Penasaran? Langsung aja Jadi, kalau bicara soal kolesterol, teman-teman kita harus mengerti Kolesterol itu kan dihasilkan sama hati kita, 80% Berarti kan hati itu keciptaan dari Tuhan Nah, pertanyaannya kok kolesterol berarti penting dong? Ya, penting kolesterol itu dia untuk menjaga sistem membran sel, menjaga sistem pencernaan Menjaga seluruh sistem metabolisme tubuh Cuman, problemnya adalah kolesterol itu kita mesti berjemur Jadi, kalau misalnya kita 80% dari hati, 20% dari makanan Kalau kita tidak berjemur, nah kolesterol itu yang nanti akan menyebabkan problem di dalam darah kita Jadi, solusinya memang wajib kita harus berjemur dari jam 11 sampai jam 1 Waktu untuk kita berjemur karena itu UVB sinarnya yang bagus untuk memasak kolesterol Jadi, kolesterol kita itu harus dimasak Dimasak sama matahari untuk dijadikan vitamin D Nah, vitamin D itu kita itu sangat penting Biar kita tidak sakit-sakit Nah, cuman rata-rata dari jam 11 sampai jam 1 orang pasti di kantor Tapi, orang makan daging terus, ya pasti problemnya kan high cholesterol dan problemnya pasti kardiofaskuler Oke? Kalau dikali dengan misalkan olahraga dan keringatan banyak itu bisa mengganti nggak Pak? Tidak bisa Oh, jadi harus? Kalau bisa, olahraga di jam 11 Itu yang lebih bagus Jadi, kolesterolnya dimasak, vitamin D nambah Tapi, kalau cuman olahraga di luar dari jam itu, dia hanya burning fat aja Oke, siap Terima kasih Ya, jadi mulai besok ya, udah tau kan bagaimana kita menghilangkan kolesterolnya Mulai besok jam 10 sampai jam 11, 1 jam 12 Kita keluar dari kantor dan kita berjemur semuanya Biar tetap sehat Terima kasih Terima kasih telah menonton!